Rapat antara pemerintah daerah yakni Badan Penenggulangan Bencana Daerah bersama para camat Lura dan Satuan Kerja Perangkat Daerah dilaksanakan di Ruang Rapat Kantor Bupati Sitaro. Pada pertemuan ini dibahas tentang antisipasi banjir lahar dingin yang berpotensi terjadi memasuki musim penghujan sesuai dengan data Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bahwa Provinsi Sulawesi Utara akan memasuki musim hujan di akhir bulan Oktober. Selain itu, lewat para camat dan Lura menjelaskan ke warga untuk meningkatkan kewaspadaan di musim hujan khususnya warga yang tinggal di dekat Kali yakni Malebur, Kali Kinali, Kali Pangi, Nanitu, dan Sensei dari aliran guguran lava Gunung Karangetang di Kecamatan Siau Barat Utara. Ya, jadi saat ini kita disedak darurat Eruksi Gunung Karangetang apa sebab? Karena saat ini aktivitas bukan di Gunung Karangetang, masih cukup tinggi tapi tetap di level 3 atau siaga dengan adanya aktivitas ini setiap Gunung Karangetang mengeluarkan lava di jar bahayanya sekarang adalah lava di jar tapi setelah masa musim hujan masuk musim hujan bahayanya sekunda ini semangatnya potensinya lebih besar yaitu banjir, laar, dini, laar, hujan sehingga untuk mengantisipasi kemungkinan potensi yang sama ini dilaksanakanlah rapat koordinasi untuk mengantisipasi jika terjadi laar, dini, atau laar hujan sementara itu diketahui aktivitas Gunung Karangetang sehingga saat ini masih tinggi dan baret di level 3 atau siaga ujung leleran memenuhi kali di kecematan Siaw Barat Utara Juvrika Sumbala Kompas TV Sitaro, Sulawesi Utara